Bismillahirrahmanirrahim Al-Hayyu Sifatun Finafsihi Sifat Zatianya Allah Adapun Mukhi adalah sifat Fi'liyahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuma Al-Mukhi Kita gak boleh Jadikan dia adalah Namanya Allah Tapi Al-Hayyu adalah namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita gak boleh menamanya Allah itu Mukhi Atau Al-Akhid Atau Mumit Gak boleh Memang perbuatan Allah adalah Mengertikan dan menghidupkan Tapi tidak boleh Perbuatan Allah dijadikan Nama Karena perbuatan lebih Ausa Al-Akhbar Itu Ausa dari Babul Asma Ya Semua nama Pasti mengandung Sifatnya Dan sifatnya Allah Belum mesti Itu adalah nama Namanya Kemudian kita masuk Berimanlah kepada Allah Dan Rasulnya Nabi yang Ummi Ini yang nampak Bahwasannya Ini adalah Khitab dari Allah Khitab dari Allah Ini apa Jumlah Musta'naf Jumlah sendiri Jumlah Berdiri sendiri Dan bukanlah Maknanya Rasul Berkata Kepada mereka Yang demikian itu Bukanlah Rasul mengatakan Fahaminu Berimanah Kepada 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 Bukan Tapi ini adalah Jadi jumlah yang Baru Yang itu Allah sendiri Yang ngomong Bukan Omongan itu Muncul dari siapa Rasulullah Sallallahu alaih Wa alihi wassalam Wa fi qawlihi Fa aminu Billahi Wa rasulih Nabi Wa safahu Allahu Allah Sifati Nabi kita Muhammad Dengan dua sifat Yaitu pertama Bir risalah Wa rasulihi Yang kedua An-Nabi Berarti apa Wan-nubuwa Ya kan Risalah Wan-nubuwa Ingat Kalau Nubuwa Ketika Turun Ayat Ikro Bismi Rabbi Kaladi Kholak Dan Risalah Ketika Turun Apa Ya Ayyual Mutahtir Lebih dulu Dia menjadi Nabi Baru Menjadi Rasul Pengangkatan Ketika Menjadi Nabi Ketika Turun Ayat Ikro Dan Pengangkatan Dia Menjadi Rasul Karena Suruh Menyampaikan Kan Maka Ketika Itulah Ya Ayyual Mutahtir Wadhalika Dengan Dua Sifat Ini Ayat Sifat Rasul Yaitu Risalah Itu Akmalu Wa Lebih Sempurna Lebih Dalam Wailah Jika Tidak Fa Innakulla Rasulin Minal Bashari Hua Nabi Yun Setiap Rasul Dari Manusia Adalah Nabi Ketika Disebutkan Rasul Pasti Dia adalah Nabi Kan Gitu Tapi Ketika Disebutkan Dua Duanya Rasul Dan Nabi Itu Lebih Ablah Karena Disebutkan Dua Duanya Walaupun Kalau Disebutkan Rasul Berarti Tau Zemunannya Sudah Mencakup Nabi Faham kan Karena Tidaklah Dia menjadi Rasul Pasti Melalui Nabi Dan Kalau Jadi Nabi Belum Jadi Rasul Faham ya Nah Tapi Untuk Nabi Kita Muhammad Disebutkan Langsung Dua Sifat Ini Rasul Nabi Ini Menunjukkan Lebih Akmar Lebih Ablah Wakaul Ihi Al-Ummi Hadal Wasfu Ini Sifat Bi'atibari Nabi Wasfu Madhin Ditinjau Untuk Nabi Adalah Sifat Terpuci Tapi Kalau Ditinjau Untuk Kita Apa Sifat Dham Sifat Sifat Madhum Sifat Tercelah Kalau Jadi Umi Tidak Bisa Baca Tercelah Bodo Faham Tapi Untuk Wasfun Nabi Untuk Nabi Alaih Salatu Wasallam Itu Sifat Mulia Dan Terpuji Kenapa Aliyat Lian Adha Karena Dengan Pensifatan Umi Ini Mimma Yuakidu Sihata Risalatihi Untuk Menguatkan Kebenaran Apa Risalanya Jelas kan Kalau Anakata Nabi Itu Bisa Menulis Dan Bisa Membaca Maka Pasti Orang Akan Mengatakan Itu Adalah Karangan Kamu Sendiri Ya kan Tapi Di saat Nabi Itu Disifat Umi Maka Apa Yang Dibawa Oleh Rasul Pasti Minallah Ya kan Bukan Karangan Dari Nabi Nah Dari Sisi Inilah Dikatakan Sifat Apa Sifat Tumada Faham Kan Nah Kalau Untuk Kita Kita Nggak Jadi Apa Apa Umi Untuk Nabi Ya Kamu Jadi Orang Budu Faham Ya Gitu Kan Apa Hikmah Dibarik Dibarik Nt Tummi Nggak Ada Amma Fih Ghairi Ada pun Sifat Ini Diberikan Kepada Selain Nabi Diberikan Kepada Selain Nabi Faya Sifat Naqsin Maka Sifat Sifat Naqas Oleh Karena Para sahabat Nabi Mereka Menulis Membaca Ya kan Menulis Dan Membaca Sehingga Mereka Menjadi Para Ulama Dan Ulama Setelahnya Mereka Juga Belajar Menulis Dan Membaca Kan Wali Hada Kuala Ulama Oleh Kentulah Berkata La Tasih Imamatul Ummi Nggak Sah Kalau Yang Menjadi Imam Adalah Ummi Berarti Kan Dham Ya Sifat Tersalah Jadi Imam Aja Nggak Sah Nggak Sah Imam Salam Nggak Sah Kalau Jadi Ummi Wa Muraduhum Bil Ummi Alladhi La Yuxin Kira At Fatih Untuk Imam Itu Dia Nggak Bener Bacaan Fatih Hanya Saja Nggak Bener Kira Itu Kalau Ummi Dalam Bab Imama Dalam Bab Yang Lainnya Yang Namanya Ummi Tapa Nggak Bisa Membaca Apa Yang Ditulis Dan Nggak Bisa Menulis Faham Tapi Kalau Membaca Apa Yang Ditalken Kan Bisa Faham Ya Rasulullah Apa Al-Quran Kok Bisa Membaca Tapi Lewat Talkin Malaika Jibril Langsung Ke Rasulullah Langsung Nampal Ya Tapi Kalau Suruh Baca Ini Rasulullah Bisa Menulis Nggak Bisa Rasul 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 Al-Quran Lakin Ya Keraul Quran Cuma Dia Bisa Baca Makanya Makanya Umi Itu Yang Terjemahnya Atau Maknanya Umi Itu La Estati Tidak Bisa Membaca Apa Yang Ditulis Dan Nggak Bisa Menulis Alladhi Yuminu Billahi Wa Kalimatihi Rasulullah Itu Sifatnya Lagi Dia Yang Beriman Kepada Allah Dan Kepada Al-Quran Dia Manusia Yang Paling Sangat Dan Paling Kuat Keimanannya Dan Paling Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Yuminu Billahi Wa Kalimatihi Dialah Yang Beriman Dengan Allah Dan Kalimat Kalimatnya Wa Kalimatihi Jam'u Kalimah Kalimat Adalah Jam'u Anas Salim Mufratnya Adalah Kalimat Kalimat Terbagi Dua Ada Kalimat Kalimat Ada Kalimat Apa Syar'iyah Apa kalimat Syar'iyah Itu Dialah Yang Allah Wahyukan Kepada Para Utusan Berupa Kitab-kitab Yang Diturunkan Itu Namanya Al-Kalimat Syar'iyah Al-Kalimat Syar'iyah Berupa Wahyu Yang Allah Telah Turunkan Kepada Para Utusan Wa'amal Kalimatul Kauniyah Faiyama Yakhluku Biha Maka Dialah Apa Yang Allah Ciptakan Biha Dengan Kalimat Kauniyah Apa Itu Innama Amruhu Sesungguhnya Perkaranya Allah Perintahnya Perkaranya Allah Iza Arada Syai'an Ayakhlukun Faiyakun Fakullu Kalkin Semua Makhluk Fainna Makhlukun Maka Itu Adalah Makhluk Bi Kalimat Kalimat Apa Kun Faiyakun Wal Kulani Hayatalahum Dan Makhluk Itu Tidak Ada Ujungnya Bagi Mereka Masih Ujung Terus Allah Yang Menciptakan Menciptakan Gak Ada Batasannya Bagi Mereka Makhluk Tidak Ada Batasannya Al-Rasul Jadi Ingat ya Kalimat Jadi Rasul Itu Beriman Dengan Kalimatnya Allah Kalimat Ini Terbagi Menjadi Dua Yaitu Kalimat Yang Berupa Apa Namanya Kaunia Syariah Kalimat Syariah Berupa Wahyu Allah Yang Allah Turunkan Kepada Para Utusannya Dan Ini Pada Kita Ketak Munazzal Al-Quran Termasuk Kalimat Syariah Yang Kedua Kalimat Kaunia Berupa Semua Makhluk Ini Adanya Makhluk Ini Dengan Kalimat Allah Dengan Ucapan Allah Beriman dengan syariatnya Allah dan takdirnya Pasti kamu akan dapat petunjuk Maka Allah sendiri yang memerintah untuk mengimani Rasul, mengimani Allah dan perintah juga untuk mengimani Rasul Ini adalah bantan kepada MTA Majelis Tafsir Al-Quran yang memang model pemikirannya adalah tidak perlu Hadis Nabiya alaihissalatu wassalam Nah, bagaimana kata mereka mencukupkan dengan Al-Quran? Bagaimana dengan Al-Quran mereka cukupkan? Al-Quran sendiri menyuruh apa? Wattabi'uhu ikutilah Rasul Ismen ikutilah Rasul Tabi'uhu dengan apa yang ada pada hadis Rasul kan? Gak mungkin kita tahu Rasul, bapak-bapak Rasul dengan diri di hadis Ini kan ini bantan telak untuk mereka Kau luhu la'allakum tahtadun la'allahuna li ta'lil Ya'ni li ajli antasilu Supaya engkau akan meraih nyampeh li goyati li tidak Yaitu punca Apa i goyata Tujuan engkau mendapatkan petunjuk Wa syahidu min hadil ayati qawluhu fa aminu billahi wa rasulih nabi'il umi Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu Wahada wajibun ala kuli muslimin Wa kuala nabi'u alaihi wa sallatu wa sallamu alaikum wa sunnati Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdijina mibari Alaikum bimakna ilzamu Ilzamu Berkomitmen lah Pegangilah Faya ismu fi'il amrin Alaikum itu berarti pada asalnya Ti adalah asma'u af Af'aliyah Maka dibahasakan ismu fi'il amr Qawluhu sunnati aye tariqoti Sunnah aye mana tariqo jalanku Wa leysal muraudu bisunnahuna ma yuqabdul wajiba Sunnah disini bukan maknanya apa Dia adalah lawannya wa wajib Ahkam taklifiya Sunnah disini bukan maknanya apa Ahkam taklifiya Yaitu sunnah aye mustahab Balil muraudu bihi Tapi yang dimaksudkan dengan kata As-sunnahuna ay tariqo jalan 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 yang ditempu oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kalau jalan berarti apa Bisa wajib Bisa sunnah Bisa sunnah Qawluhu mimba di zamanan Wa martabatan Setelaku Setelaku bisa Setelah kerudukanku Atau setelah apa Setelah masaku Zaman jelas Karena mereka setelah Nabi Nabi dulu baru setelahnya Kalau kata ba'di itu Martabanya maksudnya Lebih dikedepankan sunnahnya Rasul Dibandingkan dengan sunnahnya Dibandingkan dengan sunnahnya Para khulafa Al-Rashidun setelah Rasulullah Dan ba'di Ay ba'da Martabah Ketika terjadi ta'arud Baina sunnahnya Rasul Wa baina sunnahnya Khulafa Maka yang dikedepankan halabah Sunnahnya Al-Rasul Dari sini kita mengetahui Khato'a Ba'dal ikhwa Kesalahan Sebagian saudara-saudara kita Alladina yusalluna tarawihah Yang mereka Solat tarawih Dengan Dua puluh tiga rokaat Ini Kesalahan sebagian ikhwa Yang mereka Solat tarawih Berapa? Dua puluh tiga rokaat Kamu jangan nambahin dong Atas sebuah rokaat Atau tiga belas rokaat Yang warid dari Nabi Adalah berapa? Sebelas rokaat Atau tiga belas rokaat Karena Menambahi Sebelas Menambahi dari sebelas Atau tiga belas Itu bukan Sunnahnya Rasul Alayhi salatu Fakalalahu Maka dia pun jawab Iyami sunnati umar Itu sunnanya umar loh Dua puluh tiga Wakat kala rasul Alaikum sunnati Wasunnati Al-kulafai rasidin Maka dibantah Sekarang ini Kamu sekarang ini Berhujat Yang hujat itu Sebenarnya membantah Kamu sendiri Ya kan? Jadi alasan kamu Dengan Dalil alaikum Bisunnati Wasunnatil Wasunnatil Khulafai rasidin Ini adalah Dalil untuk Menghujat kamu sendiri Kalau bisa Dibandingkan Dibandingkan dengan sunnati Khulafai rasidin Khulafai rasidin Ba'ada sunnati rasul Sunnati rasul Sunnati rasul Itu adalah Sunnanya Setelah sunnanya rasul Baik Zamanan Wa martabat Wa rudbatan Baik Waktu Atau Kedudukan Faham ya? Berarti kalau berhujat Dengan sunnanya umar Solat Dua puluh tiga Rokaat Pada solat Terawih Itu gak pas Karena Sunnanya Khulafai rasidin Itu dikatakan Khujat Kalau gak menyelesa Sunnanya Rasul Rasul Solatnya berapa? Sebelas Atau Dabulu Sebelas Atau tiga Tiga belas Ala anna Ladi soha Badal Yang Badal Yang sohi Ala anna Ladi soha Badal Yang telah sohi An umara Dari umar Annahu Amara Tamiman Ad-Dari Bawasnya umar Telah memerintahkan Tamim Ad-Dari Wa Ubay Ibn Uqa'at Ayu Kima Supaya keduanya Menekahkan Bin Nasi Solatnya manusia Itu Bi-Ikhda As-Solat Roka Berapa? Sebelas Rokaat Wahada Hua Dhanu Bi-Umar Dan inilah Prasangka Terbaik Untuk umar Kenapa? Lianna umar La yumkin Ayu Khalifah Sunnata Rasul Jelas ya? Jadi Justru Prasangka Terbaiknya Adalah Umar itu Solat Terawahnya Berapa? Sebelas Rokaat Ada pun 23 Ini baru Baru apa ini? Baru dilihat Sehingga Salatnya Kepada Nah Saya katakan Tadi Dengan contoh Solat Terawah Dengan Perbuatan Umar Tadi Itu Sekedar Hanya Sekedar Contoh Doang Wailah Prasangka Terkuat Umar Itu Bukan 23 Tapi Berapa 11 Menyocok Kisunannya Rasul Faham Tapi Didatangkan Disini Umar Katanya Solat Terawahnya 23 Ini Sekedar Contoh Untuk Menerapan Sebuah Koida Lian Naba Menasih Sebagai Manusia Kalau dia Melihat Sunannya Kulafah Urasyidin Walaupun Menyelis Sunannya Rasul Langsung Aqam Hadali Dan Tegakkan Untuk Mendalili Kamu Itu Perbuatan Dan manusia Wahada Laisah Bisa Ini Gak Bener Kayak Gini Gak Bener Jelas Bahkan Wakad Ruwi Andi Bni Abbas Allah Kali Yushiku Antang Sila Alaikum Kijal Termin Sama Khoa Hampir Hampir Akan Turun Kepada Kalian Batu Dari Langit Aku Lukala Rasulullah Watakuruna Kual Abakur Allah Fama Balukum Biman Iza Kailalahu Kual Rasulullah Maka Bagaimana Kamu Dengan Seseorang Ababil Dikatakan Kepada Engkau Kepada Dia Kuala Rasulullah Ternyata Kuala Akhar Orang Lain Mengatakan Kuala Fulana Fulana Minal Ulama Ulama Lebih Lebih Dibawahnya Daripada Um Umar Dan Abu Bakar Itu Aja Ibu Nabas Apa Mengatakan Yushik Antang Sila Alaikum Hijarah Minas Sama Apalagi Kalau Orang Lain Mendebat Rasulullah Mendebat Ini Lebih Jauh Laki Lebih Jauh Kedudukannya Dengan Abu Kar Umar Dan Apabila Posisi Abu Kar Umar Itu Yang Keduanya Muafak Dikasih Taufik Untuk Kebenaran Itu Saja Gak Dipakai Hujat Ucapan Keduanya Ketika Menentang Kepada Rasul Fakaif Fakir Dengan Orang Selain Keduanya Bahkan Keduanya Abu Kar Umar Ada 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 Berhujat Dengan Ucapan Keduanya Atas Ucapan Rasul Alayh Salatu Rasul Alayh 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 Ucapan Umar Rabakar Itu Tidak Masuk Sama Sekali Di Ariel Ariel Tarjih Antara Ucapan Beliau Dengan Ucapan Rasul Dari Asalnya Gak Maksud Karena Gak Mungkin Menyelesi Rasul Dan Gak Gak Bakal Mau Ucapannya Dimenahkan Daripada Ucapan Rasul Gak Bakal Mau Berarti Dari Asalnya Sudah Gak Bisa Dipakai Dalil Sampai Disini Sama 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 Sama